Ata Halilintar dipolisikan atas dugaan penistaan agama Youtuber Ata Halilintar kembali terseret kasus hukum Kali ini ia dilaporkan oleh Kepala Departemen Pengawas Agama KPK Provinsi Banten Ustadz Rohimad terkait dugaan pelecehan agama Dikutip dari Insert Live Selain Ata, Rohimad juga melaporkan Ritwan Swalo sebagai pihak yang mengunggah kembali video itu sekitar 3 hari yang lalu Hari ini kita melakukan laporan ke Polda Metro Jaya, pelapor Ustadz Rohimad Saya sebagai kuasa hukum melaporkan saudara Ata Halilintar dan akun Youtube Ritwan Swalo Dengan dugaan penistaan agama ujar kuasa hukum Ustadz Rohimad Pihaknya menyebut ada unsur mempermainkan tata cara beribadah dalam video yang dibuat Ata Halilintar beberapa bulan lalu Melihat dari Youtuber yang ada bahwa di dalam video tersebut ada adegan beribadah tentang Islam Salat seperti dipermainkan kata Ustadz Rohimad Ada adegan goyang-goyang ketawa-ketawa sambil menerima handphone Sambil teriak-teriak dorong-dorongan Kan gak masuk dalam kriteria peribadahan Dalam salat ujelasnya Kami sebagai komuslim mempunyai hak menegur menyampaikan dan melaporkan terkait hal Yang berkaitan dengan kelecehan agama ungkapnya Terima kasih telah menonton!